Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Kabin, beserta seluruh Kabinda di 14 Provinsi yang hari ini melaksanakan vaksinasi untuk SMA dan SMP. Oke, pertama-tama saya juga ingin menyapa anak-anak. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan vaksinasi pada pagi hari ini untuk anak-anakku semuanya, baik yang di SMP maupun yang di SMA. Hari ini akan divaksinasi 49.000 anak, jadi 15.000 pelajar SMP, 15.000 pelajar SMA, dan juga nanti door-to-door 19.000. Saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak-anak semuanya divaksinasi, juga tolong dicek agar guru, petugas-petugas sekolah, jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya. Kita ingin mendorong agar vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat sehingga bisa tercapai kekebalan komunal dan kita bisa terhindar dari COVID-19. Tadi saya sudah apa, sudah berbicara tadi, saya call dengan Arya dan Rizal yang sudah disuntik, saya tanyakan sakit enggak, enggak sakit. Enggak sakit, Pak. Jadi anak-anak yang belum divaksin, yang belum disuntik, enggak usah takut, enggak sakit kok. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Anak-anakku, silahkan. Ya, silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum. Nama saya Fania Halfrita Askia, dari SMPN, ya. Saya dari SMPN 103, Jakarta. Ya, tadi sudah divaksin belum, sudah disuntik vaksin belum, Fania? Sudah, Pak. Sakit. Enggak, Pak. Benar. Benar, ya. Ini kan selama pandemi, Fania kan sekolahnya online. Senang sekolah online atau sekolah tatap muka? Saya senang sekolah online sebenarnya, Pak. Kenapa? Soalnya kalau sekolah online, saya jadi bisa lebih mengeksplor macam-macam cara belajar. Kalau di sekolah tatap muka, biasanya gurunya seringnya ngasih tugas, terus kerjain di buku tulis, tulis tangan. Sudah gitu saja. Tapi kalau sekolah online itu bisa ngerjainnya di macam-macam deh bentuknya, gitu. Tapi kan enggak ketemu sama teman-teman ya? Iya. Ini baru hari ini, jadi ketemu sama teman-teman. Sudah setahun tahun ini? Sebelumnya enggak pernah. Iya. Iya. Ya, senang ketemu teman-teman. Tapi hati-hati maskernya, hati-hati jaga jarak, ya. Hati-hati jangan berkerumun. Hati-hati. Iya, siap, Pak. Iya. Selamat belajar terus, belajar terus. Salam untuk orang tua, salam juga untuk Bapak-Ibu Guru, ya. Ya, baik, Pak. Akan saya sampaikan. Terima kasih, Pania. Ya, sama-sama, Pak. Assalamu'alaikum. Silahkan, kalau ada yang ingin menyampaikan lagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Hayula Rezki Ananda dari SMP 103 Jakarta. Siapa tuh panggilannya? Nama panggilan saya Aksa. Aksa di sekolah di SMP mana? SMP 103 Jakarta, Pak. SMP 103, si jantung ya? Iya, Pak. Iya. Gimana tadi, sudah disuntik vaksin belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah? Enggak, Pak. Enggak. Tidak sakit, Pak. Sudah sakit. Nanti disuntik yang kedua kapan ya? Tanggal 11 Agustus 2021. 11 Agustus, suntik yang kedua. Iya. Ini Aksa, ini mata pelajaran kesenanganmu apa sih? Matematika dan IPA, Pak. Matematika dan IPA. Kenapa? Senang aja, Pak. Senang aja. Ya, kalau ini belajar, belajar senang online atau senang tatap muka? Lebih ke arah tatap muka, Pak, karena lebih mudah menerima pelajaran. Oh, kalau tatap muka lebih mudah menerima pelajarannya, lebih jelas gitu ya? Ya, Pak, lebih jelas langsung dari gurunya. Tapi hati-hati, nanti kalau sudah diperbolehkan sekolah tatap muka, belajar tatap muka, tetap pakai masker. Ya, nggak boleh dilepas. Kemudian jaga jarak, kalau ingin bicara dengan teman-temannya tetap jaga jarak. Duga jangan berkerumun. Ini harus, apa, kita mulai harus disiplin semuanya, anak-anakku, karena pandemi COVID ini belum berakhir. Ya, terima kasih Aksa. Nanti salam untuk orang tua, untuk para guru. Iya, Pak. Iya, Pak, akan saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Provinsi yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia hebat. Perkenalkan, saya Sudarto, Kepala Sekolah SMP Negeri 103 Jakarta. Menginformasikan saja, di SMP Negeri 103 itu jumlah siswanya ada 1.028 siswa, Pak. Pada kesempatan ini, kesempatan yang pertama, divaksin sejumlah 200 siswa. Alhamdulillah, ini dari tadi pagi sudah mulai divaksin dan ini sedang dalam proses. Mudah-mudahan langkah ini juga sebagai pendukung atau dari acara atau usaha pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19 ini. Kami sangat mendukung dan kepada BIN khususnya yang menyelenggarakan kegiatan ini di SMP Negeri 103 Jakarta, kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada pemerintah yang juga memfasilitasi semua kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru semua sudah divaksin. Sebagian besar, Pak. Sebagian besar. Berapa persen sebagian besar? Karena kemarin dari Kopassus, mohon maaf, anak-anak yang tinggal di asrama Kopassus, ini juga sudah divaksin. Sehingga ini ada tambahan 200 lagi, sehingga sudah semakin banyak yang divaksin untuk anak-anak SMP Negeri 103 Jakarta, Pak. Gurunya harus semuanya juga, Pak. 100 persen harus. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Guru sudah, terkecuali, Pak, memang ada yang satu, dua orang guru yang punya komorbid. Yakit gula itu memang ada beberapa orang yang belum, karena menunggu sampai gula darahnya turun, itu baru bisa dilaksanakan. Bapak-Bapak Sekolah, terima kasih. Salam untuk semua guru yang ada di SMP Negeri 3. 100. Ci Jantung, 103 ya? SMP Negeri 103, Ci Jantung, terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Jokowi Dodo. Perkenalkan, nama saya Chris Tantianita Zega dari SMA Negeri 39 Jakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya dapat berkomunikasi dengan Bapak Presiden secara virtual. Ada pun pertanyaan yang ingin saya ajukan, Bapak, apabila Bapak berkenan. Ada pun pertanyaan yang saya ajukan, yaitu, apa pengaruh dari penerapan TPKM dengan kenaikan kasus COVID-19 saat ini, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ini tadi siapa? Nama panggilan siapa, ya? Perkenalkan, nama saya Chris Tantianita Zega. Bisa dipanggil dengan Chris, Bapak. Siapa? Chris. Chris. Ya, benar, Bapak. Chris ini dari SMA 39. Benar, Bapak. Tadi sudah divaksin. Siap, sudah, Bapak. Sakit? Tidak sama sekali, Bapak. Tidak sama sekali. Masa enggak ada sakitnya? Dikit gitu. Enggak ada. Ya, gini. Jadi, kita melakukan PPKM, ini kan pembatasan kegiatan masyarakat, agar tidak banyak terjadi interaksi pertemuan antara orang dengan orang, antara kelompok dengan kelompok. Karena kalau ketemu, ada satu saja yang membawa virus yang sudah positif terkena COVID-19, ini bisa menyebar kemana-mana. Jadi, PPKM ini mengurangi mobilitas, mengurangi pertemuan, mengurangi interaksi antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok, sehingga akan mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam teorinya, kalau mobilitasnya turun, interaksi antara orangnya turun, penyebarannya juga dipastikan juga akan turun. Jadi, teorinya seperti itu, sehingga semua negara ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan pembatasan yang ketat, ada yang melakukan PPKM skala mikro, sehingga memang caranya macam-macam. Tapi intinya, semua itu adalah baik lockdown, baik PPKM, itu adalah mengurangi mobilitas, mengurangi interaksi antara orang dengan orang, pertemuan orang dengan orang. Intinya ke sana, pembatasan itu. Gitu, Teris. Belajar terus ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Salam untuk semua guru, untuk orang tua, ya. Baik, Bapak. Masih ada? Terakhir, silahkan kelemasi. Dari Papua, Bapak. Silahkan, yang di Papua. Bapak berkena menyapa, Papua. Bapak berkenalkan, nama saya Jasmine Iryani Kopeo. Panggilannya? Jasmine, Bapak. Siapa? Jasmine. Jasmine. Jasmine? Ya, Bapak. Ya, Jasmine. Ini dari SMA 1 Sentani ya? Silahkan. Ya, Bapak. Benar. Tadi sudah di anu, sudah disuntik vaksin? Siap, Bapak. Sudah. Sudah? Sudah. Berapa orang yang akan divaksin di SMA 1 Sentani? 600 siswa, Bapak. 600 siswa. Sakit enggak tadi di suntik? Siap, Bapak. Tidak. Siap, Bapak. Tidak. Tidak. Tidak sakit. Benar. Tadi ada yang bilang sakit kok. Enggak. Siap, Bapak. Tidak. Iya. Ini, Pak, selama ini, selama pandemi, belajarnya online atau tatap muka? Siap, Bapak, online. Online? Iya. Senang belajar online atau senang belajar tatap muka? Siap, Bapak. Senang tatap muka. Kenapa? Karena bisa ketemu dengan teman-teman dan guru-guru. Iya. Jadi nanti kalau belajar tatap muka sudah diperbolehkan, saya titip pada anak-anakku semuanya agar tetap memakai masker meskipun sudah divaksin. Menjaga jarak kalau bertemu dengan teman-temannya, kemudian juga jangan dalam kerumunan yang banyak sekali, karena itu akan permudah penyebaran virus COVID-19. Iya, semuanya anak-anakku tetap semangat belajar, jangan kendur, baik belajar online maupun nanti belajar tatap muka kalau sudah diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Presiden, kami Mayor Jenderal TNI Agus Yusni, Deputi 1 Bin, ditemani Ketua RT 06 RW 07, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasarbo. Saat ini sedang melaksanakan, mengikuti tenaga kesehatan Medical Intelligent Bin, mendatangi perumahan masyarakat satu persatu untuk mencari dan mendeteksi masyarakat yang punya keinginan untuk melaksanakan vaksinasi. Ternyata jumlahnya lumayan banyak Bapak, di RT 06 ada 400 warga, 200 orang sudah vaksin, yang 200 kita sedang cari satu persatu yang berniat untuk vaksin. Dan kebetulan kami di depan rumah bulia, beliau punya keinginan untuk melaksanakan vaksin, dan tetangganya ternyata tergerak untuk mengikuti juga. Iya, bagus. Door-to-door ini bagus. Jadi, artinya kita mendatangi dari rumah ke rumah yang ingin vaksin segera disuntik. Saya kira program dari rumah ke rumah ini bagus sekali. Dan terima kasih juga untuk Pak Ketua RT, yang juga telah ikut berpartisipasi, mendorong warganya agar ikut vaksinasi. Terima kasih, Pak Ketua RT. Tadi yang sudah dipaksin, untuk siapa ya? Silahkan, Pak Ketua RT. Terkenalkan, nama saya Prakti, Ibu Rumah Tangga. Ibu Rumah Tangga, umur saya 49. Umur saya 40 ya. Sudah divaksin tadi, Pak? Sudah disuntik? Sudah, Pak. Sudah dipaksin. Sakit ya? Enggak. Enggak, kan? Enggak, enggak. Silahkan, kalau ada yang mau disampaikan. Makasih banyak, Pak, atas kesuntikannya ini. Iya, semoga Ibu dan seluruh keluarga sehat semuanya. Iya, amin, amin. Terima kasih. Kami ingin melaporkan, Bapak Presiden, kami ingin melaporkan bahwa tujuan vaksinasi door-to-door ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang punya keinginan untuk sehat vaksinasi, tetapi terhambat dengan jarak atau mungkin terhambat dengan birokrasi. Ini maksudnya demikian. Yang kedua, pada kesempatan ini juga kita bisa memberikan sembako secara langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya vitamin secara lengkap. Selain itu, kita juga punya tujuan mendata masyarakat yang siapa tahu punya penyakit bawaan atau komorbit. Di RT06 ini ternyata sebagian besar masyarakat penyakitnya adalah hipertensi dan diabetes. Ini yang menghalangi beberapa orang tidak bisa melaksanakan vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ketua RT tadi mana ya? Terima kasih, Bapak. Pak Ketua RT tadi ada? Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Jogodono. Bapak kamu mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas vaksinasi yang telah dilakukan di RT06-R01 di jantung. Semoga ini bisa menekan penyakit virus agar tidak menular terlalu banyak, Pak. Semoga ini cepat berakhir. Terima kasih. Saya ucapkan atas adanya vaksinasi ini. Berapa banyak yang di vaksin di RT, Bapak? Untuk hari ini baru ada 40-an yang hari ini saja, Pak. Tapi kita masih terus jalan terus, Pak. Yang sudah dipaksin sekitar 200-an. Tapi merhubung adanya penyakit yang diabetes sama darah tinggi. Sehingga masih menunggu gitu, Pak. Biar agak sembuh dulu, baru bisa dipaksin kembali. Pak RT, terima kasih. Targetnya seribu, Pak. Jadi tolong didorong terus warganya agar ikut program vaksinasi sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Pak RT. Siap. Targetnya seribu per hari, Pak. Karena memang DRW-07 ini 15 RT, rencananya memang begitu, Pak. Oh, iya. DRW-07 ini 15 RT, Pak. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Pak. Berkenan terakhir satu lagi untuk Kepulauan Rio, Pak Pak. Kepulauan Rio, Kepri. Silahkan. Iya, Pak. Persilahkan, Pak. Silahkan, Kepri. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Panggilannya? Panggilannya Ayu, Pak. Ayu. Iya, Pak. SMP? Yang SMA, Pak. Oh, SMA 1 Tanjung Pinang. Iya, Pak. Iya, Pak. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Pak, untuk program vaksinasi kepada pelajar ini, apakah ada kemungkinan untuk pembelajaran tatap muka, Pak? Karena kami sangat rindu belajar di sekolah, Pak. Iya, Pak. Karena pemahaman di sekolah lebih nangkap. Dan kayak kerja kelompok, kayak presentasi. Kalau secara online itu terkadang gangguan jaringan, Pak. Dan ketika guru menjelaskan, tiba-tiba putus-putus, Pak. Jadi tidak. Terima kasih, Pak. Ayu. Tadi sudah disuntik vaksin belum? Belum, Pak. Karena penjadwalan mulai dari kelas 12, 11, untuk hari esok kelas 10, Pak. Jadi ayu ke Jatah kapan? Nanti sore, Pak. Nanti sore, oh, iya. Iya, Pak. Ya, jadi gini, ini kan kita masih pandemi. Pandeminya kan belum meredah. Memang kemarin kan rencananya bulan Juli ini kita akan mulai belajar tatap muka. Tetapi karena penyebaran virus ini meningkat, sehingga rencana itu kita tunda dulu. Memang saya mendengar anak-anak bahwa sudah pengen kembali sekolah tatap muka lagi, pengen ketemu teman-temannya, pengen ketemu belajar kelompok, pengen ketemu guru-gurunya. Semuanya punya keinginan seperti itu. Tapi kita semuanya harus hati-hati, karena penyebaran COVID-19 ini masih terjadi, tidak hanya di negara kita, tapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Sehingga ya kita ngerim dulu untuk belajar tatap muka. Nanti kalau COVID-nya sudah meredah, kita akan membuka, memperbolehkan belajar tatap muka lagi di seluruh sekolah yang ada di tanah air. Yang paling penting, Ngayu dan teman-temannya semuanya, terus semangat belajar, jangan kendor. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan saat belajar online, tanyakan kepada Bapak-Ibu gurumu. Salam untuk seluruh guru yang ada di SMA 1 Tanjung Pinang, dan juga kepada orang tua. Terima kasih, Ayo. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yang terhormat, Bapak Presiden. Sekali lagi kami semuanya mengaturkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan hadir secara virtual untuk menyapa anak-anak kita, para pelajar SMP, SMA, dan juga masyarakat peserta vaksinasi door-to-door pada daerah Episentrum, 14 Provinsi. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berjuang, mencapai target kekebalan komunitas pada akhir tahun 2021. Bangsa Indonesia memiliki energi yang positif, energi yang kuat, energi untuk sehat, dan energi untuk mewujudkan Indonesia yang hebat. Kita semua mampu, berkeyakinan akan mampu memwujudkan itu semua. Dan kita semua berdoa, kiranya agar semua upaya dan istiar kita mendapatkan rilu dari Allah SWT, agar bangsa Indonesia segera dapat melalui wabah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga program-program pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan nasional dapat segera berjalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna menjadikan Indonesia sebagai negara baldatun tayubatun warobun kokbur. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia hebat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangat belajar. Sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih.